Intro Halo, Atolomars Kembali lagi kita bertemu di channel yang sederhana ini Yang pertama Semoga anda semua Dalam keadaan sehat selalu Tanpa kurang satu nikmat apapun Dan yang kedua Saya mohon maaf Selama ini saya menghilang Sebenarnya bukan menghilang Tidak update-update video Memang karena ada kesibukan lain Yang sedang saya Geluting Oke Dalam pertemuan kali ini Saya cuma mau sharing Atau berbagi info aja kepada Atolomars Yang kemarin gak sempat ke bagian Unit double cabin Lelang X Pertamina Jadi kemarin tuh Di video sebelumnya Saya ada infokan Ada Unit double cabin 4 ranger Tipe XLS Yang dilelang X pemakaian Pertamina Jadi ini ada Unit double cabin Chevrolet Colorado Tahun pembuatannya itu 2012 Namun tahun pemakaiannya itu 2013 Untuk lokasi unitnya itu berada di Kota Duri Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Jadi masih dekat-dekat Bukan baru juga sih sebenarnya Jadi kebetulan yang saya bawa ini sekarang Unit Colorado Tipe Apa tadi ya Saya lupa Sebentar Tipenya itu Tipe LTZ Nah Tipe LTZ Tahun pembentuan 2012 Secara keseluruhan Kalau menurut saya Mobil-mobil X Lelang Yang digunakan di Chevron ini juga Masih bagus-bagus Masih sehat-sehat Ini untuk akselerasi Masih oke Gak ada masalah Terus untuk kaki-kakinya juga Masih terasa padat Kelemahannya itu Apa ya Kalau untuk mesin Saya rasa saat ini Belum ada kelemahan Entah esok atau lusa ya Setelah dipakai gitu kan Beberapa saat Terus mengalami trouble Mengalami masalah Ya itu wajar Namanya pemakaian Rusak karena pemakaian Tapi kalau untuk saat ini Kekurangan dari mobil ini Dari mobil-mobil X Pemakaian Chevron ini Itu saya rasa Tidak ada Ya Untuk interior Sekelas Mobil double cabin Yang Penggunaannya itu Untuk operasional lapangan Apalagi dia Direntalkan ke Apa Ke Chevron Ini masih Cukup Cukup bagus Cukup baik Namun yang saya bawa ini Kebetulan Ada yang Kurang Atau ada yang rusak Jadi audio dari mobil Double cabin Colorado LTZ Yang saya bawa ini Sekarang posisinya mati Terus Untuk Power window Ya yang masternya ini Ini udah rusak Jadi mereka harus Rombak Ntar saya tunjukin ya Apa yang dirombak Jadi Keliatannya jadi Kurang Kurang rapi Kurang Nggak enak dipandang aja sih Sebenernya Kalau secara fungsi Nggak ada masalah ya Masih Fungsinya masih normal Power window nya masih bisa Dibuka Ditutup Gitu kan Nggak ada trouble Kalau untuk Fungsi Tinggal lagi secara estetika Secara penglihatan Itu kelihatannya Nggak Nggak indah gitu Buruk Gitu lah Kebetulan saya baru Baru berangkat Dari kota Duri Menuju kota Pekanbaru Doakan saya Selamat sampai tujuan Insya Allah Nanti di Pekanbaru Kita akan Apa ya Akan Ulas lebih detail lagi Mengenai mobil ini Berikut dengan Kondisi fisiknya Oke followers Thanks for watching Salam Otomotif Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa